Halo sahabat-sahabat youtuber dan youtuber sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya percaya Anda baik, Anda sehat dan tetap dipelihara sempurna Dan saya juga selalu berdoa buat teman-teman semua Supaya Anda dipertemukan hal-hal yang baik Ada jalan keluar buat setiap permasalahan teman-teman semua Malam hari ini teman-teman saya akan membagikan informasi kepada VTuber semua Terkait mungkin ada yang masih mengalami kendala untuk login di VTube ya teman-teman ya Jadi teman-teman, sebagian kita termasuk saya juga sudah bisa bermain VTube lagi Dan hari ini sudah bisa menyelesaikan paket misi kita yaitu 10 iklan ya Jadi teman-teman kita menonton baru dapat views Luar biasa ya Walaupun mungkin harus melewati proses teman-teman Tetapi saya percaya Jangan berkecil hati teman-teman ketika Anda masih mendapatkan nilai yang mungkin buat kita masih kecil Tetapi intinya keberhasilan adalah dimulai dari semua hal-hal kecil dan kesabaran dan ketekunan Nah saya sudah menyelesaikan misi pertama hari ini teman-teman 10 per 10 paket iklan Kita dapat views ya Jadi ini sangat membantu kita teman-teman Para VTuber kita nonton lalu dibayar Nanti views kita kita bisa konversi ke dalam bentuk VP Lalu dibeli oleh perusahaan Ya teman-teman ya Nah Nah tadi siang ada kendala teman-teman Saya juga dihubungi oleh beberapa member VTuber Sudah menyelesaikan beberapa misi hari ini Lalu kemudian ketika ingin login lagi untuk mengerjakan misi Tiba-tiba diarahkan untuk login kembali ya Masukkan nomor HP dan password Jadi bingung Nah kenapa terjadi demikian Jadi aplikasi kita hari ini teman-teman ternyata di upgrade lagi ke versi 3042 ya 3042 yang sebelumnya adalah 3022 Kalau sudah salah Otomatis teman-teman harus meng-upgrade Tinggal minta aja linknya ke pengundang Anda Atau ke leader-leader Anda Supaya Anda bisa menyelesaikan misi ya Jadi next Kalau ada terjadi seperti itu teman-teman tidak bingung Kemudian ketika untuk verifikasi di email ya Yang masih sering mengalami masalah kendala Kemarin malam saya adalah menyelesaikan itu Untuk request OTP ke email itu Kalau saya langsung teman-teman ya Tidak ada kendala Tapi kalau ada kendala Berarti teman-teman harus memeriksa emailnya di Bagian Cek aja di bagian spam email yang masuk ya Kan ada beberapa tuh Ada berbintang, ada utama, ada spam Jadi dicek bagian spam siapa tahu Request OTPnya itu Masuk di spam Lalu teman-teman Perlu juga saya menyampaikan kepada teman-teman VTuber Untuk tetap Menjaga Pikiran kita teman-teman Pikiran Maksudnya apa Bang Dema Kita menjalani VTuber teman-teman Harus tetap Konsisten Ya Permasalahan yang terberat kita hadapi selama ini adalah Beberapa bulan ini Kita jadi bahan bulian haters Yang mereka tidak ada di dalam Ya kan Khususnya saya juga pribadi mengalami itu Tapi sedikitpun saya tidak pernah merasa terbuli Dengan apa yang mereka sampaikan Karena saya tahu Kita ada di posisi benar teman-teman Anda tahu nggak Kita ada di posisi benar Jadi kita ada di posisi benar teman-teman Cuma Para haters Atau orang yang dari luar tidak memahami Dasar kita adalah benar Kita menjalankan usaha VTuber Dasarnya adalah benar Yang tahu sistem kita adalah kita Yang tahu sistem kita adalah manajemen Dan kami para kreator Kami menyampaikan itu Lalu Saat kemarin-kemarin kami menyampaikan informasi kepada Anda Yang progres kita sedang dijalani Itu adalah informasi dari manajemen yang memang tahu Dan ada di dalam perusahaan kita Nah Artinya dasar kita sudah benar Kita orang di dalam Diganggu oleh orang luar Ya Diusik oleh orang luar Dan tidak tanggung-tanggung cara mengusiknya Dia ingin menghancurkan kita Dia ingin melihat kita Sedih Dengan tidak bisa menjalankan VTuber Maka itu di konten saya yang sebelumnya tadi pagi Mengajak para VTuber untuk Tetap Sekalipun kita bermain VTuber dan on VTuber on bisa on kembali Kita tetap bergan dengan tangan untuk Menjaga VTuber Kita memakari VTuber teman-teman Saya mengajak teman-teman semua untuk Untuk itu Untuk VTuber ini tetap long life Ya di Indonesia bahkan diwariskan ke anak cucu kita Sekarang kita bisa bermain VTuber Legalitasnya sempurna di Indonesia Nah Tadi saya mengatakan bahwa Kita diusik oleh para haters Entah itu Berbagai macam Sumbernya haters Memang haters dari dulu Yang tidak pernah join VTuber Yang memang tidak tahu dasar kita Yang juga Yang pernah join VTuber Tetapi kecewa Karena tidak sabar Yang mulai kecewa Dan mencoba Mengeluarkan suatu Pemahaman Apa namanya Hasil pemikiran dia sendiri Yang Tidak semestinya Karena yang terjadi kemarin adalah Hanya Butuh kesabaran Saya sering mengatakan kepada Anda bahwa Butuh untuk mengelola Perasaan dan kesabaran Anda Karena begitu saya melihat Usaha dari management Yang begitu kuat Untuk bisa Menyelesaikan semua Yang diminta Atau syarat Dari regulator Management telah bekerja keras Terbukti Sampai sekarang ini kan Step by step Dilewati semua Dan kita dapatkan Sampai saat ini pun Di kolom komentar saya Di video saya Masih ada haters Saya tidak tahu Mereka menggunakan Cara berpikir seperti apa Dan mereka hidup dengan Perasaan apa Saya tidak mengerti sampai sekarang Tetapi itulah Sering saya mengatakan Kepada teman-teman Bahwa selama masih ada Iblis di muka bumi ini Haters pun Maksih akan ada Membayang-bayang kita Para VTuber Tetapi saya tidak Mengatakan kepada VTuber Bahwa mereka itu adalah Iblis Tetapi bisa saja Mereka dirasuki oleh Iblis Teman-teman Ya VTuber Saya berdoa untuk Anda Pikiran Anda Sempurna Cara berpikiran Anda Normal Supaya tidak dirasuki Oleh Setan-setan Ya Anda berusaha Untuk Orang-orang yang Anda Sayangi Anda berusaha Untuk orang-orang yang Anda Cintai Di VTU Dengan menonton Anda bisa dibayar Usaha apa yang ada Seperti itu Yang saya heran Mereka menilai kita Usaha kita ini adalah Bisnis yang tidak baik Padahal mereka saja Tidak ada di dalam Baik itu siapapun Yang berbicara tentang VTuber Harusnya yang berat Mengatakan bahwa Saya merasa tertipu adalah VTuber Tetapi sedikitpun VTuber sejak on Tidak ada merasa tertipu Itu adalah dasarnya Bagaimana dengan orang-orang Yang nyinyir Selama ini Yang memberhitung kecewa Yang katanya Yang memproses Gimana Ya Masih kecewa gak Artinya apa Kita melihat Tidak terbukti Apa yang mereka sampaikan Yang mereka Menganggap bahwa Kita adalah halu PHP terus Kibuli terus Sekarang terbukti Justru haters lah Yang salah Pembahasannya Dari dulu Yang mengklaim dirinya cerdas Yang mengklaim dirinya Credible Saya sarankan Coy sadar Jangan memaksakan Kalau memang Fakta yang ada sekarang Apa yang telah terjadi sekarang Pada tanggal 8 Coy Bertobat Coy Bertobat Coy Apakah Apa ya Segutunya kita mencari uang Di masa pandemi Untuk mencelah Untuk Mengusik 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 Saudara-saudara kita Saya sering Mengatakan pada channel saya Kalau anda Merasa lebih cerdas Daripada orang lain Dan lebih jago Kan lu jago Nyinyur semua aplikasi Coy Semua aplikasi Hampir di nyinyur Saya minta Mana aplikasi Lu Satu aja Saya minta Nanti saya akan promosi Di seluruh Indonesia Bahkan seluruh dunia Kalau bisa Luar angkasa juga Coy Mana Aplikasi apa Coy Yang bagus DHI Dinyinyur melulu Saya bahas aplikasi Dinyinyur melulu Sekarang mana Karya lu Saya bilang Coy Memang Udah tua Bakal udah beruban lagi Melintang di atas kepala Enggak sadar diri Sampai sekarang Kalau lu harus terima Kenyataan Bahwa apa yang lu Sampaikan salah Dan tidak terbukti Ya terima Lapang dada Apakah anda sekarang Lagi Lemas Itu terserah Dan seumur hidup Lu akan dikenang Entah V2B Akan bagaimana Kedepannya Tapi intinya Tanggal 8 V2B on Memenuhi semua Regulasi yang ada Di Indonesia Kalau udah masalah Kedepan apa 17 juta Yang akan maju User Oke lah Gak usah 17 juta Berapa persen 50 persen 25 persen Ya 17 bagi 2 aja Sekitar 8 juta Lebihan Ya Mau 25 persen lagi Sekitar Taruh lah Sekitar 4 juta Mau berapa persen lagi Nah Jadi karena itu Kalau lu masih mempertahankan reputasi Lu mempertahankan harga diri Lu mempertahankan Egois Keegoisan lu Dengan merasa Paling cerdas Lu pernah bilang kan Saya Adalah yang paling Bisa dipercaya Ketimbang para leader-leader Sekarang Apa coy Apa yang bisa dipercaya Percaya Nyinyir Hah Syukur Kalau lu sadar Coy Saya bilang ya Kelu Dasar saya Bukan hanya Sebatas Memperjuangkan Fitup On Tetapi Sebatas Bagaimana kita berpikiran positif Dan tidak usah Menyinir Sesama kita Saling Men-support Sesama kita Dalam masa sulit Ya Karena saya lebih melihat Bagaimana teman-teman kita Mencalani Masa sulit ini Belum lagi Gelombang kedua Covid Bagaimana Kedepannya Lalu Dengan Begitu Gigihnya Dengan Carlu Sekuat tenaga Mengajak Inilah Mengajak Itulah Mengajak Inilah Untuk meruntukkan Fitup Ingat coy Ya Ingat Umur Ingat Umur Jangan Sampai Doa Fituber Untuk Lu itu Kuasa Doa itu Berkuasa Sangat berkuasa Orang berdoa Semakin banyak Orang berdoa Untuk kita Syukur Kalau berdoa Untuk Kita bertopak Tapi kalau untuk Berdoa Supaya kita Mengalami hal buruk Itu ingat Sandak bilang Lu akan didoain Untuk hal buruk No Tetapi Jika itu Dilakukan oleh Para fituber Dengan mereka Yang tersakiti 17 juta user Selalu Lu ngatang-ngatain Bebek Dungu Ingat Coy Umur Ya Ingat Apakah Dengan hanya Beberapa Dollar Yang kita Kejar Di Youtube Dengan Mengorbankan Apa ya Saya rasa Apa kita Enggak Tau malu Mengusik Terus Urusan orang Membahas Terus Aplikasi Orang Yang kita Tidak ada Di dalamnya Lalu mengatakan Paling cerdas Dimana Malunya Sampai-sampai Saat itu Saya kasih masuk Kardus Kepala saya Taruh di Kardus Karena saya Malu Lalu dia Juga Dengan percaya dirinya Mengejek Video saya Sekarang Apa Enggak Malu Coy Apa Lu Enggak Malu Coy Nyinyir Terus Lu masih Mau ngajak Siapa Lagi Untuk menghajar VTube Saya Emang Enggak Pusing Mau lu Hajar Lagi Silahkan Yang penting Faktanya VTube Sudah on Tangan Delapan Angka Sempurna Ya Bagaimana Usaha lu Nanti Kedepatnya Tapi Ingat 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 Ya Dari teman-teman VTuber Sekalian Semoga Apa yang saya Sampaikan Kali ini Bermanfaat Buat Anda Semua Di awal Saya menjelaskan Tentang Aplikasinya VTube Di akhir Saya Agak sedikit Menyentil Orang-orang Yang selalu Menghalangi Kita Karena Tidak Melihat Apa yang Selalu melihat Dari sisi Yang negatif Dan selalu Ingin selalu Menghancurkan Kita Para VTuber Tetap Teguh Mari kita Bergandeng Tangan Bersama-sama Untuk Menjaga Rumah kita VTuber Saya Demam Berkat Anda Semua Sukses Terima kasih Tidak